Di tengah krisis perekrutan yang dihadapi militer Israel, pemerintah negara tersebut dikabarkan telah beralih menggunakan tentara bayaran. Hal ini termasuk kerjasama dengan intelijen Jerman dalam merekrut pencari swaga dari Afganistan, Libya, dan Syria. Rupanya para tentara bayaran itu ditawari gaji bulanan senilai 4.000 hingga 5.000 euro. Dikutip dari Tribunews, bayaran itu sekira Rp67.000.000 hingga Rp84.000.000. Selain itu, mereka juga akan mendapat kewarganegaraan Jerman dengan cepat. Sekiranya 4.000 imigran telah dinaturalisasi mulai September hingga Oktober 2024. Tak hanya itu, Israel dikabarkan sedang menjajaki program percontohan yang memungkinkan perusahaan keamanan swasta Amerika Serikat mengambil alih sebagian peran militer di Gaza Utara. Program ini bertujuan untuk melindungi konvoy bantuan makanan dan obat-obatan dari gangguan militan lokal dan juga membebaskan tentara Israel dari tugas-tugas tersebut. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!